Halo guys kembali lagi dengan Fubuki PO disini dan di video kali ini gua bakalan mainin Nea Carlson guys Nea Carlson oke namanya agak susah ya jadi disini gua mau review skin juga guys ya kan ini skinnya gua yang dapatnya yang silver uh Hex Trail of the Hun oh ini killernya bawa skill Hex guys Trail of the Hun ini ada beberapa kemungkinan killernya apa gua belum tahu ini killernya apa tapi ada beberapa kemungkinan ya kan contohnya aja the heck ya kan the heck atau the nurse atau the plague ya kan bisa aja itu ini kita cari lagi guys adakah di sekitar sini nggak ada nggak ada nggak ada totem lagi guys kalau ada totem harus segera dibersihkan guys soalnya dia pasti bawa skill totem banyak dia ya kan soalnya Aduh di ini dong ditutup dong nunggu nih anjir kelamaan nih pasti nih nunggu guys itu guys di blok apa namanya generatornya sama dia di sini di blok juga nggak di blok juga di blok juga ya elah nah ini dia mendekat guys dia mendekat kita lihat apa sih dia killernya apa pakai apa gitu loh stabil lumayan deket banget deket banget mana nih mana nih kita jongkok kita jongkok nah itu tuh 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 lalala hahaha dia nggak tahu jadi kita di sini uh anjir dibuka enggak untung gua nggak sembunyi di locker anjing tuh dibukain sama dia guys lockernya guys eh 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 ke belakang sini dong eh halo 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 eh hahaha kita sing-sing guys di sini susah guys kita pokoknya di sini aman pasti aman kecuali ngelawan trapper ya kalau ngelawan trapper susah juga guys nah ini udah udah hilang ya kan itunya udah hilang guys kita tising-sing aja di sini guys hahaha di sini enak banget sumpah kecuali kalau ngelawan trapper susah guys nggak bisa di sini pasti dipasang trap sama dia kita looping ke jepret nah kalau lawannya deplet yang movement speednya lambat banget mas santuy banget anjir sumpah ngakak gak gak ayo lo 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 apa namanya ngejar gua di sini ya kan yang ada generatornya kelar semua gitu loh percuma kalau nemu survivor kayak gua gini guys mending tinggal aja udah percuma apa tempatnya tidak apa memungkinkan untuk dikejar gitu loh tambah rugi-rugi waktu kalau lu jadi killer nungguin deh kayak gitu kan nah akhirnya pergi dia guys tuh generatornya kelar semua lah ya iyalah dia ngejar siapa-siapa ngejar gua anjir taripper dulu sambil kita repair gua jelasin ya gua di sini bawa balance landing balance landing itu untuk apa guys untuk kalau kita loncat ya kan loncat kebawah kita nggak kena efeknya itu kena efek biasanya kan kaya apa stag struggle gitu karena eh gitu kan kalau ini enggak dikurangi 75% jadi bisa langsung lari dah larinya itu 150% speed guys jadi cepet banget tapi kekurangannya apa bikin efek exhausted jadinya bikin kita capek gitu kalau kita tetap lari ya exhaustnya nggak bakal hilang bakal exhaust terus capek terus jadi kita harus diem dulu atau jongkok atau jalan itu baru hilang gitu terus gua bawa lightweight ya kan lightweight itu biar scratch mark gua yang merah-merah itu loh guys kalau kalian jadi killer kan lihat survivor tuh jalan ada merah-merahnya Nah itu lebih cepat hilang gitu terus gua bawa quick and quiet jadinya kalau kita dikejar-kejar biasanya kan kalau kita nge-fold ya kan kalau kita jadi killer nih ya ada survivor nge-fold pas kita kejar itu kan biasanya ada tandanya kayak dar gitu kan kalau ini nggak ada gitu loh jadinya kita bener-bener diem banget masuk locker diem nge-fold diem gitu jadinya enak nggak gampang ketahuan terus ada juga ini guys flashbang flashbang itu kita harus masuk ke dalam locker terus habis itu nanti kita bisa bikin flashbang gitu tapi harus pas skillnya udah nyala kuning kayak gitu guys tuh kan gua bayang kuning tuh terus gimana bang caranya biar kuningnya nyala kalian harus repair generator kayak gua barusan gitu gua biar generator baru bisa kalau nggak muncul ya susah udah itu dia itu dia eh Oh ya guys gue lupa flashbang itu kita harus ini di alas apa tangan kosong baru bisa dapet flash banknya Sedangkan gua disini bermaid kita nying lupa gua yaya ya Hai harus tangan kosong guys ya karena ini kita tercuma lu Lu ngejar gue malah gak ada habisnya Beneran dah Percuma lu ngejar gue Kan Udah power gitu Cepet banget guys Gue dari disini Dari tadi disini doang Sampai Mulut gue yang stuttering Dari tadi Lu ngejar gue Ya gak ada kelar semuanya Dia pergi guys Dia pergi Dia pergi Dia pergi Pergi kan dia Oke lah Kita langsung aja ke gate guys Kita langsung ke gate aja Ngakal nying Ah ini udah ada McThomasnya di gate Eh mbak buka mbak Cepetan mbak Semoga dia gak bawa Ini sih Oh Aman 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 Kayaknya dia gak bawa No one escape dead guys Gak ada Gak ada Notifikasinya Dia dateng tuh Dia dateng Dia dateng Kita teasing-teasing dulu guys Kita teasing-teasing dulu guys Disini dulu Apakah keliatan Ya udah kabur duluan McThomasnya gak seru Ah gak seru kamu Keliatankah Keliatankah Ya keliatan Aduh nge-lag Nge-lag Anjir 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 Yang satunya Oh udah Udah kabur semua guys Udah kabur semua Mantap lah Oke lumayan Skornya lumayan Naik ke level 17 Lumayan Oke guys Gue bakal main dua kali Dan kita ke gameplay selanjutnya guys Oke Oke guys Kita udah masuk ke game selanjutnya Kita di Lamkin Lane Kali ini Ya lumayan lah ya Lamkin Lane ini Salah satu map yang gue suka Tapi kalo gue jadi killer ya Baru gue suka gitu Kalo jadi survivor sih Sebenernya Map ini gak favorit-favorit banget sih Cuman ya lumayan lah Soalnya apa Kita bisa lari di rumah-rumahnya ini guys Kecuali kalo ngelawan trapper ya Sekali lagi kalo kecuali ngelawan trapper Trapper sekarang ini Tayo banget lah anjir Sumpah Kalo masang trapnya pinter Wah GG banget anjir Trapper Sumpah Dan ini gue belum tau Killernya siapa ya Yang gue lawan kali ini Yang penting kita Ini dulu aja Aduh Anjing Mana-mana Belum dateng nih Killernya Nah langsung dateng kan Langsung dateng Aduh gak ada jendela anjir Gak ada jendela Gak ada jendela Oh itu-itu Disitu ada Ada X totem ya Kok X totem sih Totem Nanti kita Ini aja guys Kita bersihin totem-totemnya guys Supaya Kalo ada skill Hex Mereka gak bisa aktif gitu Karena kita bersihkan Totem-totemnya guys Kita repair lagi Disini Deket lagi si anjing Si anjing deket lagi dong Kita liat-liat dulu Apa sih lawannya Oh the heck Anjing Lawannya the heck Oh dia teleport guys Dia teleport Dia teleport Kita balik lagi Kita balik lagi Kita balik lagi Dia teleport anjing Oke Kita repair dulu guys Kita repair dulu Nah udah kelar satu Oke Gini nih timnya Mantep nih Ini gue main di malam hari guys ya Di malam hari kalian Kalian tau lah ya Kalo malam hari tuh Matchmakingnya kadang-kadang gak bener gitu Kadang-kadang kita kalo jadi killer Gitu Bisa ketemu survivor yang Ranking satu gitu Ranking merah lah pokoknya Padahal kita masih ungu gitu Bisa ketemu kayak gitu Kadang-kadang kalo kita jadi survivor Ketemu killernya Ranking satu Yang merah gitu Padahal kita masih hijau gitu Rankingnya Oh ini Ini siapa nih Keren banget kostum lu bang Anjir keren banget kostumnya Gila gila Kita heal dia dulu guys Kita heal dia dulu Waduh dateng nih Deket banget nih kayaknya nih Mulai berdetak jantung gue guys Oke sembuh lu bang Udah bang Tabur dulu bang Mana nih Oh gak ada gak ada Lewat doang anjir Sponsor doang guys Kita kembali lagi Kita Benerin ini Generator lagi Ternyata cuman sponsor guys Cuman numpang lewat doang dia The hacknya Kita repair-repair dulu Ah oke Nah mendekat lagi nih Mendekat lagi nih kayaknya nih Kayaknya mendekat lagi nih Apakah dia akan kesini guys Mana 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 Gak ada os Kan cuman lewat doang anjir Sumpah dah The hacknya apa gak peduli kali ya Sama generatornya kelar gitu ya Kalau jadi the hack itu Sebenarnya ini sih guys Dia kan bawa hex ruin kan Mungkin dia Pede karena itu Tapi kalau hex ruin lu Udah di Udah di Ini dibersihin Totemnya Mau gimana anjir Langsung ninggoi gaming Langsung gak bisa Kelar itunya Apa namanya Generatornya Gak bisa nurun gitu loh Harus manual Dan ini gue gak tau Kayaknya hex totemnya Udah dibersihin atau belum Gue kurang tau Lah kesini dia Kita heal dulu Lah eh lah Kesini anjir Dia kesini guys Kabur dulu Kabur dulu Kabur dulu Lah eh lah Oke kelar Tinggal dua guys Kurang dua Kurang dua Kurang dua Kurang dua Kurang dua Kita sambil nyari-nyari Ini guys Totem ya Kita sambil liat Di bawah jalan Gini Pas kita jalan Kita kameranya Ngadepin ke bawah guys Soalnya Kita bisa liat Tandanya Si ini The hacknya Jadinya kayak segitiga gitu guys Cara ngilanginnya Gimana cara ngediffusnya Kalian sorot center aja Di sorot center Dia bakal Ini Terexpose nanti Ini yang tadi Gue disini Nah ini dia Disini ada totem Nah Ya kesini dong Kabur dulu Kabur dulu Kabur dulu Kabur dulu Nah ini Ini skill gue guys Kalau gue turun Gue gak berasa Kayak lagi jatuh Kayak Gitu Enggak Terus gue bisa langsung Lari cepet gitu Kita cleanse dulu Cleanse totem dulu Lumayan Supaya kalau dia bawa skill hex Dia bakal kesusahan gitu Karena totemnya udah kita bersihkan Ha elah Disamper dong Disamper dong Tapi dia kayaknya Eh Kaget anjing gue Bangke Kaget gue Kabur 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 Kaget gue anjing Keblek Jump scare Tai Aduh 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 Anjir sampai gemeter Tangan gue anjing Kaget Gue Anjir lah Oke lah Kita Ini dulu Healing dulu Healing Healing Tai Kucing dulu Itu dia Nggak ngejar Anjir Apakah dia capek Ngejar gue Kaget Gue Anjir Tai Bener-bener Jump scare Anjing Bener-bener Jump scare Anjing Sumpah Gila Emang Aduh, bikin deg-degan, tai, tai Aduh, mana nih generatornya Ini kita nunduk Supaya exhaust kita hilang ya Supaya gak capek lagi dah, udah hilang Oke, udah hilang, baru kita bisa lari lagi guys Efek capeknya udah hilang Kita kembali membersihkan Totem yang tadi aja guys, tadi gue Tahu dua tempat totem ya kan, disini Di daerah sini ada satu, nah ini Dia gak bawa Trail of the hunt ya, jadinya kayaknya gak tau deh Kalau kita bersihin totem kayak gini, dia kayaknya gak tau Kalau dia bawa trail of the hunt Harusnya tau dia Dia gak bawa, ada notifikasinya guys Biasanya kalau kita bersihin Nah, kita bersihin dulu Oke Terus di dalam rumah tadi juga ada satu guys Di kamar gitu Kita bersihin juga guys, kita bersihin juga Terus sekalian ya Disini kalau gak salah tadi ada Generator kita yang belum keluar Eh, tai goblok kaget Kaget anjing gua Gableck lah Nah ini kita cleanse dulu totemnya Jumpscare mulu sih anjing, kaget gua anjing Tapi dia kayaknya terlalu jauh ya Jadi dia gak teleport kesini Terlalu jauh kayaknya Kita bersihkan dulu, abis itu kita langsung ke gate guys Di belakang kita ada gate Nih, gua turun ya Gua gak lompat kenapa, soalnya nanti kena exhausted guys Nah ini dia Assalamualaikum, kita lewat Oke Kita buka dulu Oh ini nih Ada temen kita Kesabet dia guys Dia kena sabet Nah ini juga nih Udah kalian heal dulu ya Gua yang buka pintunya Oh pintu yang sebelah kanan kebuka juga guys Dibuka juga yang sebelah kanan Nah sini kebuka Ayo, 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 ayo Sini, 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 sini Sini gua heal, gua heal, gua heal Heal dulu, heal dulu, heal dulu Heal dulu Mana nih? Kok gak nyamper dia? Gak nyamper dia Yah nyamper, bye Bye Oke guys, kita menang lagi guys Jadi ya segitu aja guys Video dari gua kali ini Kalau kalian suka Klik like, komen, dan subscribe See you guys in the next video Bye Bye, 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 bye Uh, ranknya tinggi-tinggi anjing Gua doang yang ranknya Survivor and Dungeon Jadi ya gitu loh guys ya Bye, bye See you guys in the next video Bye Hehehe Bye 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 Bye